Pemeriksaan rutin kehamilan pada 17 minggu Ini adalah minggu pertama kali si ibu akan merasakan gerakan bayi ya secara nyata Dia tahu ada sesuatu yang bergerak di dalam rahimnya Ya tidak terlalu kuat, hanya gerakan halus saja Tapi dia bisa merasakan bayi itu mulai menendang, bergerak ya Dan sebenarnya kalau aktivitas bayi ya sudah dari awal Tapi ini minggu-minggu dimana dia merasa Kita melakukan screening yang sebenarnya ini sudah akhir ya telat dari trimester pertama Tapi ini awal trimester kedua Kita melihat struktur awal, struktur otak, struktur kepala Ini kita lihat bagian kepala, tempurung kepala Dan meskipun ini sebenarnya awal trimester pertama Kita juga sudah bisa melihat keseluruhan struktur-struktur janin ya secara detail Tinggal kita mau melakukan itu atau tidak ya Biasanya kita lakukan sekitar minggu 23 Ini kita lihat bagian wajah, bibir, jantung berdetak Itu tangan di depan muka Nah kita bisa melihat aliran jantung, ruangan jantung, 4 ruang dengan jelas Jadi kalau memang ibunya datangnya pada minggu 17 ya Kita lakukan saja screening pemeriksaan keseluruhan Tidak perlu harus kita menunggu sampai minggu 25 gitu Apalagi kalau pasien baru datang pertama kali ya Kapan lagi mungkin dia datang kesempatan lain ya Sebaiknya ya sekarang kita cek juga Ini kelaminnya bayi ya Sudah kelihatan bayi perempuan ini Ini kaki, nah itu bayinya sudah bergerak, aktif Terus kita bisa mulai mengukur biometri Ukur beratnya bayi ya Minggu 17 sudah bisa mengukur bayi beratnya Tentunya dengan logaritma bukan kita timbang ya Mengukur diameter kepala, lingkar kepala, lingkar perut, dan tulang paha Maka komputer akan menghitung taksiran berat badan berdasarkan logaritma Nah ini kita ukur tulang paha Oke Sebenarnya kalau panjang masih bisa Tapi sudah tidak akurat ya Untuk menghitung usia keambilan Yang paling tepat adalah berat badan Nah nanti tetap sebaiknya kita akan melakukan screening pada trimester kedua Pada minggu yang sesuai Jadi nanti sekitar 24 minggu Akan lebih baik pada masa-masa yang lebih tepat nanti Tapi ini sudah saya lihat secara sekilas Pertumbuhannya normal Berat badannya untuk 17 minggu juga normal Pertumbuhan struktur semuanya terlihat normal ya Ini dulu ibunya punya riwayat anak dengan trisomi 13 sindom patau sebenarnya Nanti kita kembali lihat keseluruhan pada minggu 17 bayinya normal Pertumbuhan struktur semuanya terlihat